Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggal 16 Desember 2022 kita akan mencoba mereview hasil tanam buah sendiri jenis sub 034 dengan elevasi tanam 226 mdpl milik perkebunan Bapak Adi Saputro ini buah perdana ini mas ini dikarenakan MP bisa dibilang MP ini karena pemetikan baru kemarin dan sekarang sudah matang dan terbukti disini ada pecahan ini karena buah terlalu tua buah terlalu tua, masak pohon maka dari itu hari ini kita akan review bersama-sama seperti apa rasa dari sub 034 yang ngetrend saat ini baik langsung saja ya mas ya iya kita bersama rekan saya ada mas Sarianto Pink dan juga mas Ondeng dia juga pekebun ini juga pekebun dan juga produksi baik langsung saja rekan-rekanku Bismillahirrahmanirrahim kita buka dalamnya seperti apa wow kelihatannya ini pulen sekali ini mantap Bismillahirrahmanirrahim kita lihat dalamnya seperti apa wow 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 joss ini bukti dari buah alpokat sub 034 dengan kadar air sangat-sangat rendah ini terbukti dari potongannya ini potongannya ini bisa untuk kadar air rendah berarti otomatis pulen sekali ini untuk rasanya baik ya langsung kita coba rasanya seperti apa hmm siap kita potong pakai tangan hmm ini kadar air sangat-sangat rendah mantap saya coba Bismillahirrahmanirrahim hmm enak enak sekali coba-coba coba ya mas Arianto dari berbagai jenis alpokat baru kali ini saya merasakan alpokat yang benar-benar kering kering legit gimana ya menteganya kelihatan sekali di lidah halus lembut ini mas Arianto ayo benar-benar kering sekali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dicoba 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 mas gimana rasanya gimana mas Yusuf layak dikebunkan layak dikebunkan soalnya kadar airnya rendah pokoknya rekan-rekanku jangan sampai salah pilih ya untuk menanam alpokat mantep gimana mas Arianto kering 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 mantep padahal ini musim penghujan musim penghujan musim penghujan dan untuk rasanya gurihnya ada gurih juga gimana ya bisa-bisa bisa melekat melekat di mentega ya menteganya menteganya kelihatan sekali baik rekan-rekanku sekali lagi jangan sampai salah pilih untuk menanam alpokat ini sangat sangat layak sekali dikebunkan di MDPL 226 aja seperti ini apalagi semakin MDPL rendah saya kira pasti semakin kering ini enak mari kita menanam alpokat kita hejukkan Indonesia dengan buah-buah yang berkualitas kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi sekian video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan-rekanku masih di jalur yang sama kita akan mereview alpokat sub 034 yang kedua masih satu pohon sama alpokat yang direview tadi buah apokat cuman kali ini kita akan mereview buah yang masih utuh untuk yang tadi kan ada ada pecahan-pecahan karena terlalu tua kalau untuk kali ini ini buah masih utuh kita akan review sama-sama seperti apa dalamnya seperti apa rasanya ini masih satu pohon untuk untuk buah apokat yang tadi perkebunan milik Bapak Adisa Putra ini buah perdana ini rekan-rekan buah perdana baru kali ini petikan yang pertama langsung saja kita belah kalau tadi belahnya memanjang coba kita potong kita potong seperti apa kualitas dalamnya Bismillahirrahmanirrahim coba kita lihat dan ternyata sama persis sangat kering sekali matang sempurna ya sempurna sekali ini ini buah sudah sangat sangat tua sekali sampai tumbuh akar ini karena terlalu tua di pohon ini ini buah ditanam di elevasi tanam 226 mdpl dengan lokasi perkebunannya ada di Dusun Karangkulon Desa Kalirejo Kecamatan Magelang eh Kecamatan Salaman mohon maaf Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang perkebunan milik ini petikan ini petikan sendiri pohonnya juga ada untuk saat ini yang masih berbunga juga ada yang masih buah kecil pun juga ada ini Bismillahirrahmanirrahim masih sama bulan sekali ya kadar air sangat sangat rendah bahkan sampai melekat di langit-langit ini langit-langit mulut bagi anak-anakku inilah bukti nyata sub 034 jenis introduksi avokado demikian video dari kami jangan lupa mari kita tanam dari kita sendiri mulai dari kita sendiri untuk kita sendiri ya enggak lah pokoknya pesan saya jangan sampai salah pilih tanam jangan sampai salah pilih karena apa kita lihat prosesnya penanamannya waktunya begitu hasil seperti ini sangat memuaskan tapi kalau hasilnya itu kurang maksimal pasti kita kecewa kan gitu jangan sampai kita kecewa di kemudian hari baik demikian rekan-rekanku salam lestari salam penghijauan untuk Indonesia Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati